Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya akan melanjutkan materi selanjutnya Di Matakulia SIM Sistem Informasi Manajemen Yang mana pada video ini saya akan membahas Mengenai perkembangan sistem informasi berbasis komputer Yang disingkat sebagai CBIS Seorang manajer dalam membuat keputusan Untuk memecahkan masalah Dengan cara memanfaatkan data dan informasi Informasi itu bisa disajikan dalam bentuk lisan Maupun tertulis oleh pengolah informasi Nah di dalam bagian pengolahan Yang terdiri dari 5 bidang Yaitu sistem informasi akutansi Sistem informasi manajemen DSS Perkantoran virtual Dan sistem berbasis pengetahuan Nah hal tersebut Dinamakan di dalam sistem berbasis komputer Adalah computer based system informasi Nah disini sudah digambarkan di dalam slide ini Nah kita lihat tahapan perkembangan tersebut Di dalam EDP Kita lihat Di dalam EDP Ataupun sistem informasi akutansi Nah sistem informasi akutansi Melaksanakan aplikasi akutansi Yang mana aplikasi ini mengolah data Yang menjelaskan tentang Menjelaskan tentang informasi Sehingga di dalam sistem informasi itu Menghasilkan sebuah infor Masih bagi si pemakai di dalam Maupun di luar perusahaan Kita lihat Di dalam accounting receable Nah ada input Kemudian ada account receable Kemudian ada sales yang berhubungan dengan account Kemudian menghasilkan sebuah laporan Lihat di dalam tahapan SIM Kita lihat Di dalam SIM ini Sistem berbasis komputer Yang mana menyediakan informasi Bagi pemakai Bagi pemakai Kemudian Menurut si Raymond Macleod Integrasi manusia dengan mesin Integrasi manusia dengan mesin Kemudian Dalam mendukung fungsi operasional Ada pun elemen sistem informasi manajemen Berupa hardware Software serta prosedur database model Tujuan dari SIM tersebut adalah Untuk memenuhi kebutuhan informasi Untuk manajer dalam perusahaan tersebut Di dalam mendukung operasi fungsi dari operasional Dalam mengambilkan keputusan Itu sangat diperlukan di dalam sistem informasi Kemudian ada yang sering disebut dengan sistem pendukung keputusan Apa sih SPK itu? SPK adalah sistem komputer Yang interaktif Dalam Pengambilan keputusan Di dalam Menggunakan Serta memanfaatkan data dan model Supaya Masalah yang ada di dalam Bisa dipecahkan Pada masalah yang tidak terstruktur Di dalam SPK juga Informasi menyediakan Informasi Yang sangat interaktif Bagi seorang manajer Praktisi Dalam bisnis Selama dalam proses Pengambilan keputusan Ada pun di sini Tujuan dari SPK itu Adalah Memberikan dukungan Untuk Pembuatan keputusan Pada masalah yang Tidak terstruktur Artinya Datanya tidak Tersusun secara rapi Sehingga Bisa memberi dukungan Memberi dukungan kepada seorang manajer Dalam Mengintegrasikan Antara tingkat Tingkat itu Artinya Meningkatkan efektivitas Seorang manajer Dalam membuat Keputusan Kita lihat Ada namanya Karakteristik SPK Ada yang disebut dengan Ada Ada Alur Alur modelnya Seperti ini Adaptability Adaptability Flexibility User Friendly Design Dan Coist Yang terakhir adalah Effective Vinesh Kita lihat Empat Adalah OA Yang sering kita sebut Office Automation Yang mana Dalam Office Automation Ada Semua sistem Elektronik Formal Dan informal Terutama Yang berkaitan dengan Komunikasi informal Dari Orang-orang Di dalam Perusahaan Maupun di luar Perusahaan Ada pun fungsinya Fungsinya adalah Memudahkan Memudahkan Dalam jenis komunikasi Baik secara Alisan Maupun secara Tulisan Sehingga Informasi yang disediakan Akan lebih baik Dalam pengambilan Keputusan Kita lihat Terakhir adalah Sistem pakar Apa sih sistem pakar itu Sistem pakar Merupakan Program komputer Yang berfungsi Seperti manusia Dalam memberikan Konsultasi Kepada Pemakai Di dalam Pemecahan Masalah Secara umum Sistem komputer Bisa bekerja Menyerupai Para pakar Sistem ini Didesain Dengan cara Mencari ilmu Ilmu pakar Melalui Keilmuan tersebut Diaplikasikan Diaplikasikan Kedalam Sebuah Komputer Melalui apa? Melalui bahasa Pemro Permulgraman Ada pun Komponen Dalam IIS Yaitu User Interface Artinya Antara si pemakai Kemudian Knowledge Interface Pengetahuan Di dalam Berhadapan dengan Sistem tersebut Kemudian Interface Engine Development Engine Ada pun Output Yang dihasilkan Dari IIS Ada Mengenai Penjelasan Pertanyaan Kemudian Penjelasan Pemecahan Suatu Masalah Jadi Mengenai Perkembangan Sistem komputer Berbasis Komputer ini Dalam sistem Informasi Sangat penting Sekali Di dalam Perusahaan Tertama Untuk para Manager Para manager Itu Dalam Mengambil Keputusan Untuk Memecahkan Masalah Jadi Akhir kata Saya tutup Untuk Kali ini Hanya itu Yang bisa saya Jelaskan Pada Video ini Saya tutup Wabilahi Topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh